Intro Setelan tas Polres Pasurwan menemukan seorang nenek yang diperkirakan berusia 75 tahun masuk tol Pandaan Senin 1 Mei 2023 siang Perempuan lanjut usia tersebut berjalan kaki di dalam tol Pandaan Melihat hal tersebut, petugas patroli jasa merga tol Pandaan langsung menghampiri nenek itu Saat ditanya nenek tersebut terlihat kebingungan Petugas patroli langsung meneruskan informasi ini ke setelan tas Polres Pasurwan Kepolisian yang melaporan ini langsung mendatangi lokasi Selanjutnya nenek yang menggunakan pakaian merah muda dan hijau ini langsung dibawa ke pos pelayanan Kepada kepolisian, nenek ini mengaku bernama Hindun Nenek Hindun bilang ingin ketemu cucunya dan mengaku rumahnya ada di Macanan Pandaan Namun setelah dicek oleh kepolisian melalui RW dan RT tidak ada warga yang mengenal nenek tersebut Sementara nenek Hindun kini ada di pos pelayanan Pandaan Pasat lantos Polres Pasurwan AKP Yudi Anugrah Putra mengatakan saat ini yang bersangkutan ada di pos pelayanan Cheng Ho Pandaan Disampaikannya nenek ini untuk sementara di pos pelayanan hingga ditemukan oleh keluarganya Saat ini pihak kepolisian juga sedang berusaha mencari keluarga nenek Hindun Sementara itu, Norholis Ketua RW Lingkungan Pencanan Kecamatan Pandaan Pasurwan mengaku sudah menggerakkan RT di wilayahnya untuk mengecek identitas nenek Hindun Bisa menginformasikan kepada kami dari Kores Pasurwan untuk memberikan informasi dan akan kami antarkan ke rumahnya ibu ini karena ibu ini sedikit ingatannya tidak bisa mengingat ingatan yang ada waktu kami tanyakan jadi untuk namanya hanya sementara namanya Hindun tapi untuk Bapak RT belum pernah melihat keluarga ini ya memastikan kabar dari kemacangan terhadap lingkungan pencanan jadi itu nanti untuk saudara yang pertama melihat ikutnya akan menginformasikan kepada kami sehingga kami bisa mengantarkan kami begini untuk sementara masih kami amankan di pos pelayanan Masit Jenggo untuk menunggu informasi terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih